Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di perumahan Kodim Jubung Jember yang mana para warga RT4 ini yang terdiri atas 8 RT di dalamnya sempat beberapa hari kemarin melaksanakan rangkaian acara yang bertujuan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 mulai dari lomba-lomba, dari tiket anak-anak hingga usia dewasa yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu dan lombanya sangat bervariasi dan sangat beragam mulai dari lomba kelereng, tarik tambang, memasak, domino dan lain-lain dan saat ini yaitu puncak acara dari seluruh rangkaian yang telah dipersiapkan oleh Panitia dan pemirsa jangan kemana-mana, berikut informasi selengkapnya Nuansa perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 masih ramai dirayakan di sejumlah daerah di Kabupaten Jember salah satunya di perumahan Kodin Jubung, Kecamatan Sukorambi berbagai macam lomba diadakan sehanya untuk anak-anak Panitia juga mengadakan beberapa lomba yang diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tak hanya mengadakan lomba, para panitia yang terdiri atas para pemuda di lingkungan RU4 juga membuat pagelaran pentaseni sebagai malam puncaknya berbagai macam hiburan pun disajikan mulai dari paduan suara, tarian, fashion show, band parodi, dan teatrika para pesatanya pun berasal dari lingkungan RW4 setempat selain untuk memeriakan HUTRI ke-72 kegiatan ini diselenggarakan untuk mempererak talusilaturahmi antar warga di perumahan Kodin Jubung dan pemirsa di sebelah kanan saya sudah ada Mas Jack yaitu Ketua Panitia untuk acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 Halo Mas Jack, ini untuk Mas Jack sebagai Ketua Panitia ini untuk memperingati hari ulang tahun ini rangkaian acara apa aja yang dilaksanakan di RW8 ini? untuk acaranya kita itu ada beberapa rangkaian lomba diantaranya ada lomba untuk anak-anak itu ada lomba lari karung, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain dan untuk bapak-bapak kita balik jadi untuk bapak-bapak kita kasih lomba masak-masak dan ibu-ibunya lomba lari tambang oh gitu, malah dibalik gitu ya? iya, biar menarik terus ini tujuannya Panitia untuk melaksanakan acara seperti ini apa Mas? untuk mengenang pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjasa atas kemerdekaan Indonesia dan juga mengguyupkan dan mempersatukan warga-warga yang pada intinya warga-warga itu kurang berkomunikasi setiap harinya bisa berkomunikasi di acara-acara ini betul, antar warga antar RT jadi berseraturahmi di acara ini terus harapan ke depan untuk warga RW8 perumahan Kodim sendiri di mata Mas Jack seperti apa harapannya? semoga kedepannya Korek atau Komunitas Maja Kodim ini mempunyai generasi-generasi yang semakin bagus dan semakin menonjol diantara desa-desa lain dan juga saya berharap kepada warga untuk semakin bersatu dan semakin guyup khususnya untuk RW4 hubungi oke, makasih Mas Jack dan pemirsa itulah tadi wawancara saya dengan Mas Jack yaitu Ketua Panitia dalam rangka peringatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang dilaksanakan di perumahan Kodim tepatnya di RW4 serangkaian acara dalam memeriakan HUTRI yang ke-72 ini disabut positif oleh warga sekitar dengan mengikuti perlombaan yang telah diadakan dan pemirsa di sebelah kanan saya sudah ada salah satu warga dari RW4 perumahan Kodim yaitu Ibu Refi halo Ibu selamat malam nah Ibu dari RT berapa kalau saya boleh tahu? RT 5 RT 5 nah Ibu tahu nggak lomba-lomba yang sudah diadakan Panitia dari beberapa hari yang lalu? tahu yang saya tahu lomba karaoke lomba makan pisang lomba poliplastik habis itu tarik tambang oh gitu ibu ikut yang mana? saya tidak ikut apa-apa hanya perwakilan ikut partisipasi aja gitu ya? ya partisipasi dan juga ikut di pensi ini? ya ikut mengisi acara mengisi acara? kalau boleh tahu mengisi acara apa Bu? paduan suara oh gitu paduan suara oh gitu nah harapan Ibu ke depan dengan diadakannya acara yang sudah dirangkai oleh Panitia ini seperti apa Bu? harapannya yang jelas kalau diadakan di lingkungan perumahan Kodim harapannya momen yang seperti ini akan mempererat tali persaudaraan antar warga se RW4 perumahan Kodim seperti itu sehingga ibu-ibu yang PKK ibu-ibu PKK ini juga ikut ambil bagian sehingga ikut mengisi memeriahkan peringatan 17 Agustus tahun 19 2017 ibu Refi tadi sempat dikatakan bahwa ibu Refi ikut mengisi acara itu paduan suara lagu apa sih Bu yang akan dibawakan nanti? pertama lagu Indonesia Raya kedua lagu syukur kebetulan saya sebagai dirijennya katanya berapa lama? kira-kira dua minggu dua minggu aja? iya dua minggu cukup untuk tim paduan suara? iya oke terima kasih ibu ya terima kasih selamat malam selamat malam dan pemirsa itulah tadi wawancara saya bersama salah satu warga RW04 perumahan Kodim Jember dan pemirsa itulah tadi rangkaian acara yang telah anda simak dari perumahan Kodim Jubung tim liputan Jember 1 TV melaporkan selamat menikmati